Intro Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar perayaan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2018 di kantor Sudin Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengelalian Penduduk Jakarta Selatan Kamis 28 Juni 2018 Acara ini dibuka oleh Asisten Administrasi Kesera Jakarta Selatan Makmur didampingi PLT Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta Diyah Kusdewi Kasudin PPAPP Jakarta Selatan Eni Rosyanisi serta instansi terkait lainnya Dalam sambutannya Makmur mengatakan saat ini total verility rate di DKI Jakarta sudah mencapai 2,2 data DKI Jakarta tahun 2017 artinya harapan untuk menciptakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera hampir tercapai Selain itu Makmur menambahkan keberhasilan tersebut juga tentunya tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh jajaran Dinas dan Sudin PPAPP dalam pengendalian penduduk di DKI Jakarta Hari Keluarga Nasional diperingati setiap tanggal 29 Juni dan secara nasional perayaan Hari Keluarga Nasional dilaksanakan di Manado, Sulawesi, Utara pada tanggal 7 Juli 2018 yang akan datang dan Kota Administrasi Jakarta Selatan merayakan lebih dahulu yaitu pada hari ini tanggal 28 Juni 2018 Hari Keluarga Nasional yang saat ini kita rayakan merupakan momentum penting bagi kita semua karena keluarga adalah unit terkecil yang bisa mencetak seseorang tokoh seorang pemimpin dan lain-lain keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita Hadirin yang berbahagia Keluarga menjadi terlokukur dalam keberhasilan program KKBPK yaitu kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan Terima kasih telah menonton!